selamat menikmati ini seladanya bibitnya bibit murahan ya cuma bibit tapung tapi pertumbuhannya luar biasa sangat bagus ini Alhamdulillah ini usia selada ini ini 4 4 tang 4 talang ya ini usianya 35 hari dan yang geser ke sebelah kiri ini 4 talang juga usianya beda 5 hari nah kalau yang di sebelah timur nah ini ini udah beda seminggu beda seminggu dari yang yang 5 hari tadi ya beda seminggu yang ini juga kebetulan campur ini yang ini sama ini sama usianya kalau yang sebelah sana itu beda seminggu lagi nah itu lebih kecil dan yang ini yang kecil di penyemayan beda seminggu lagi dan yang ini juga sama beda satu minggu nah nutrisi yang saya pakai ini merknya baraponik baraponik itu racikan dari mas Widiana Banjarnegara yang punya channel inspirasi di diponik ini sangat sangat irit ya nutrisinya jadi kebun saya ini ppmnya sangat rendah kawan-kawan ppmnya cuma berkisar 600 sampai 700 ppm saja oke kita coba ya kita coba tes nah ini kita ambil ambil dari sini dari pembuangan ini kita tes seberapa ppmnya jadi ppmnya ini hanya berkisar 600 sampai 700 nah teman-teman bisa lihat 679 ya 681 ppm jadi Alhamdulillah dengan ppm rendah pun karena nutrisinya sangat berkualitas ya ini saya sudah pakai sejak 3 tahun lalu dari awal membuat kebun hidroponik ini Alhamdulillah sangat memuaskan hasilnya untuk pemesanan bisa langsung ke tokonya Mas Widiana ada di Sopi di Tokopedia ataupun di tokonya saya juga ada di Sopi di Tokondai Adisti nah untuk kemasannya teman-teman nanti saya perlihatkan ya nah ini kemasannya aduh agak hujan teman-teman nah ini dia kemasannya ini kemasan 5 liter jadi di dalam kemasan ini ada 2 jenis ya jadi pekatan A sama pekatan B jadi ini tulisannya disini A dan B nah ini mereknya Baraponik 1000 liter 1000 liter cairan ya kalau pekatannya ini 5 liter berarti nah pertumbuhannya sangat sangat merusankan teman-teman walaupun bibitnya merek Burahane ini cuma tapung karena kebetulan karena kebetulan konsumen disini pengennya pengen selada tapung terus jadi ya apa saja deh jadi sepertannya tapung terus nih tapi Alhamdulillah sangat memuaskan hasilnya oke teman-teman terima kasih yang udah menyimak karena hujan semakin besar jadi kali ini saya hanya menunjukkan kebun hidroponik saya ini yang kemarin habis habis berhenti ya selama sebulan lebih karena terserang jamur jadi seladanya kalau siang hari itu sering layu kalau kena panas nah setelah saya istirahatkan selama kurang lebih dua minggu disirahatkan jadi diseteriakan Alhamdulillah ini sudah normal kembali walaupun cuaca tidak menentu mau panas mau tidak ada matahari terus tiba-tiba panas juga bagus tidak ada reaksi layu-layu lagi insya Allah ini tinggal minimal lima hari maksimal sepuluh hari lagi udah bisa dipanen ini yang ini yang dari cam 4 ini oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton semoga teman-teman sehat dan sukses selalu amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih